Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu Dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Uji kompetensi 3 anak-anak transformasi Soal nomor 6 ada di halaman 192 Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 6 anak-anak Diketahui segi 4 A, B, C, D Dengan koordinat titik sudut di A 2,5 B minus 3,4 C 4,3 Dan D 4, minus 2 Gambar hasil bayangan transformasinya Jika diketahui segi 4 tersebut Ini ada 3 soal Soal A, B, dan C Ibu bahas satu persatu anak-anak Ibu mulai dari soal A anak-anak Ditranslasi 3 satuan ke kanan Dan 5 satuan ke bawah Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X Baik, ibu tulis terlebih dahulu Untuk rumus translasinya X, Y Dengan koordinat X, Y Apabila ditranslasi 3 Positif 3 anak-anak ke kanan Minus 5 Ini 5 satuan ke bawah Hasil translasinya Koordinatnya adalah X ditambah 3 X plus 3 Koma Y Minus 5 Ini selanjutnya Kita mulai dari titik A Titik A Dengan koordinat 2,5 Ini Maka hasil translasinya adalah A aksen Ini dengan koordinat 2 ditambah 3,5 Selanjutnya 5 dikurang 5,0 Pada koordinat 5,0 Anak-anak A aksennya Selanjutnya Titik B Ini Pada koordinat minus 3,4 Ini Hasil translasinya Berarti B aksennya Adalah minus 3 Ditambah 3,0 4 minus 5 Minus 1 Anak-anak 0 Minus 1 Selanjutnya Titik C Pada koordinat 4,3 Ini Hasil translasinya Adalah C aksen Pada koordinat 4 Ditambah 3 7 3 dikurang 5 Minus 2 Anak-anak Pada koordinat 7,2 Selanjutnya Titik D Di sini Pada koordinat 4,2 Hasil translasinya Adalah D aksen Di sini Pada koordinat 4 Ditambah 3,7 Koma Minus 2 Minus 5 Minus 7 Anak-anak Ini Selanjutnya Di sini Dicerminkan Terhadap sumbu X Berarti Dari A aksen B aksen C aksen D aksen Ini Ini Ibu sebut X,Y Berarti Anak-anak X,Y Selanjutnya Ini Kita Translasikan Ini Kita refleksikan Anak-anak Karena di sini Dicerminkan Kita refleksikan Terhadap sumbu X Maka Hasil refleksinya Di sini Untuk Refleksi terhadap Sumbu X Ini X minus Y Anak-anak Untuk bayangannya Di sini Menjadi X Koma Minus Y Maka Titik A aksen Ini Kalau direfleksikan Terhadap sumbu X Hasilnya 5 Koma 0 Anak-anak Karena minus 0 Tidak ada Selanjutnya Di sini Untuk Ini A 2 aksen Selanjutnya B 2 aksen X nya 0 Minus Y nya Berarti 1 Selanjutnya Di sini Untuk C 2 aksen X nya 7 Tetap Minus Y Minus Minus 2 Berarti Plus 2 Ibu lanjutkan Lagi Untuk D 2 aksen Anak-anak Berarti Di sini Pada koordinat 7,7 Selanjutnya Kita gambarkan Anak-anak Untuk Seki 4 ABCD Dan Hasil transformasinya Baik Sudah ibu Gambarkan Untuk Seki 4 ABCD Anak-anak Yang berwarna Biru Selanjutnya Hasil transformasinya Yang berwarna Merah Seki 4 Dengan koordinat A 2 aksen 5,0 B 2 aksen 0,1 C 2 aksen 7,2 Dan D 2 aksen 7,7 Yang berwarna Merah Anak-anak Lanjut Ke soal B Anak-anak Di rotasi 90 derajat Perlawanan Arah jarum Jam Yang berpusat Di titik asa Kemudian Ditranslasi X dikurang 3 Y ditambah 2 Baik Ibu tulis dulu Rotasi 90 derajatnya Rumusnya Anak-anak Di sini Berarti Untuk koordinat X Komai Ini Di rotasi Ibu tulis RO Di sini Dengan Pusat Titik O Plus 90 Anak-anak Plus 90 derajat Karena berlawanan Arah Jarum Jam Ini penilai Plus 90 derajat Hasil Translasinya Di sini Pada koordinat Minus Y Komai Ini Selanjutnya Ibu tulis Untuk titik A Dengan koordinat 2,5 Di sini Maka Hasil Rotasinya Adalah A Aksen Pada koordinat Minus 5,2 Selanjutnya Titik B Di sini Pada koordinat Minus 3,4 Ini Hasil Translasinya Adalah Titik B Aksen Pada koordinat Minus 4, Minus 3 Selanjutnya Titik C Di sini Pada koordinat 4,3 Ini Hasil Translasinya Adalah C Aksen Pada koordinat Minus 3,4 Selanjutnya Titik D Anak-anak Titik D Pada koordinat 4 Koma Minus 2 Ini Hasil Translasinya Adalah D Aksen Pada koordinat 2,4 Anak-anak Selanjutnya Ditranslasi X X Dikurang 3 Y Ditambah 2 Anak-anak Ini Ibu sebut Titik X Koma Y Ini Selanjutnya Translasinya Disini Translasinya Minus 3 2 Maka Koordinat Hasil Translasinya Disini X Dikurang 3 Koma Y Ditambah 2 Anak-anak Ini Maka Untuk A Aksen Disini Titik A Aksen Ini A2 Aksen Koordinat Minus 5 Minus 3 Minus 8 Koma 2 Ditambah 2 4 Anak-anak Selanjutnya B Aksen Disini Minus 4 Minus 3 Ini B2 Aksen Minus 4 Minus 3 Berarti Minus 7 Anak-anak Selanjutnya Minus 3 Ditambah 2 Minus 1 Selanjutnya C 2 Aksen Disini Minus 3 Minus 3 Minus 6 4 Ditambah 2 6 Selanjutnya Titik D 2 Aksen 2 Dikurang 3 Minus 1 4 Ditambah 2 6 Koordinat D 2 Aksen Baik Anak-anak Untuk Segi 4 A B C D Sudah Ibu Gambarkan Yang Berwarna Biru Dan Hasil Transformasinya Adalah Segi 4 A 2 Aksen B 2 Aksen C 2 Aksen A2 Aksen Pada koordinat Minus 8,4 B 2 Aksen Minus 7 Minus 1 C 2 Aksen Minus 6,6 Dan D 2 Aksen Minus 1,6 Segi 4 Yang Berwarna Merah Hasil Transformasinya Anak-anak Lanjut Ke Soal C Anak-anak Ditranslasi 3,6 Kemudian Didilatasi Dengan faktor Skala 2 Dan Berpusat Di titik asal Baik Ibu Tulis dulu Untuk rumus Translasinya Anak-anak Berarti Disini Untuk titik X,Y Koordinatnya Ditranslasi 3,6 Berarti Koordinat Bayangannya Disini Berarti X Ditambah 3,Y Ditambah Dengan 6 Kita Masukkan Titiknya Dimulai Dari titik A Dengan Koordinat 2,5 Disini Hasil Translasinya Berarti A Aksen Pada Koordinat 2 Ditambah 3,5 5 Ditambah 6 11 Anak-anak Lanjut Ke titik B Pada Koordinat Minus 3,4 Ini Hasil Translasinya Adalah B Aksen Pada Koordinat Minus 3 Plus 3 0 4 Ditambah 6 10 0,10 Anak-anak Selanjutnya Titik C Pada Koordinat 4,3 Ini Hasil Translasinya Adalah C Aksen Pada Koordinat 4 Ditambah 37 3 Ditambah 6 9 7,9 Anak-anak Dan Untuk Titik D Pada Koordinat 4 Koma Minus 2 Maka Hasil Translasinya Adalah D Aksen Pada Koordinat 4 Ditambah 37 Minus 2 Ditambah 6 4 Anak-anak Selanjutnya Selanjutnya Didilatasi Dengan Faktor Skala 2 Dan Perpusat Di titik Asal Baik Ini Bu Sebut X Y Untuk Umusnya Anak-anak Ini Selanjutnya Didilatasi Dengan Ini Pusatnya Di titik O 0,0 Selanjutnya Faktor Skalanya 2 Berarti Ini Untuk Koordinat Hasil Dilatasinya Ini Dikali 2 Anak-anak Dikali Faktor Skalanya Atau K Berarti Menjadi 2 X 2 Y Berarti Untuk Koordinat Titik A 2 Aksen Anak-anak Berarti 2 5 10 2 11 22 Anak-anak Berlanjutkan Untuk Titik B 2 Aksen Pada Koordinat 2 0 0 2 x 10 20 0,20 Anak-anak Lanjut Ke titik C 2 Aksen Berarti 2 x 7 14 2 x 9 18 Anak-anak Dan Lanjut Untuk Titik D 2 Aksen Di sini 7 x 2 14 2 x 4 8 Pada Koordinat 14,8 Selanjutnya Kita Gambar Anak-anak Baik Untuk Segi 4 A B C D Sudah Ibu Gambarkan Selanjutnya Hasil Transformasinya Adalah Segi 4 A 2 Aksen B 2 Aksen C 2 Aksen Dan D 2 Aksen A 2 Aksen Pada Koordinat 10,22 B 2 Aksen 0,20 C 2 Aksen 14,18 Dan D 2 Aksen Pada Koordinat 14,8 Segi 4 Yang berwarna Merah Anak-anak Hasil Transformasinya Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak Sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Bermanfaat Terima kasih Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih Bermanfaat